Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri menetapkan jumlah kepengurusan Golkar periode 2014 hingga 2019 banyak 199 orang. Jumlah pengurus itu menyusut dari jumlah pengurus periode sebelumnya yang mencapai 360 pengurus. Dari struktur kepengurusan yang telah dilantik hari ini, sebagian besar masih didominasi wajah lama. Ketua Dewan Pertimbangan masih dipercayakan kepada Akbar Tanjung, sementara Idrus Marham masih menuduki posisi Sekretaris Jenderal. Jabatan Wakil Ketua Umum yang pada periode lalu hanya berjumlah dua orang, kini bertambah menjadi sembilan orang. Tak hanya penambahan Wakil Ketua Umum, Munas juga memutuskan penambahan adanya Ketua Harian dengan menunjuk MS Hidayat sebagai Ketuanya. Sementara itu Ketua Bidang yang pada periode lalu berjumlah 23 orang, kini menjadi 34 orang. Untuk jabatan Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasek Jen, ditetapkan sebanyak 36 orang. Jabatan Menara Umum yang sebelumnya dijabat Setia Novanto, kini dijabat Bambang Susatyo dengan 34 orang wakilnya. Dari total 199 pengurus, 188 di antaranya adalah total dari pengurus yang ada di DPP Golkar. Terima kasih telah menonton!